Uuuuhh Udah keliatan lah ya dari case ini Pertama dari Bilar Dari Bilar Terus Kasih apa lagi nih tahun depan Nikah Terus Bilar ulang tahun Kasih Afgan Terimakasih cinta Tersenyam layak Nah ini ada baju-baju si kakak Sepolah karena udah ga muat Wah gila, bajunya banyak amat Padahal dia pakenya gitu-gitu aja kan? Iya kan? Yang gitu-gitu aja kan yang dipake Padahal ternyata banyak banget bajunya buset Ini nih Mike Mana? Ini nih yang waktu itu mati Lagi konser loh Lagi hood Aku bawa keluar ya Boleh Tarik aja kak Gue baru tau nih Mik pake koper Hah? Itu kan ada miksernya Gue baru tau nih Mik pake koper nih Baru tau nih gua Berapa harga Miklas di Kejora? Gak ini Gue tau sih Mik itu mahal-mahal Cuman baru tau nih Sampai ada kopernya begini Iya itu tuh mixernya Jadi ini kamu selalu bawa kalo nyanyi dulu Atau pas-pas kompetisi aja Belum Belum Kompetisi belum punya Belum punya Jadi punya ini tuh 2000 berapa ya rupa Emang bedanya apa sih penyanyi kalo pake Mik biasa sama Mik yang udah proper Gak sebenernya lebih safety aja Lebih safety aja Karena kan Mik itu kan biasa dipake-pake orang Gak pernah tau Bintunya kalo punya Mik sendiri kan Lebih enak Terus Apa Lebih aman Nyaman semuanya kita gitu Kenapa harganya beda-beda? Gak tau beda gantungnya Sebenernya sama aja sih kak Tergantung kitanya Kayak misalkan ada yang Tergantung warna Terus kita nyamannya tuh pakenya yang mana gitu Oh mahal Gak sama aja sebenernya Bener Iya sih kalo dari Kalo si kasih sama aja Kalo yang gak bisa nyanyi mungkin beda ya Hahaha Eh Sama aja Buka boleh gak? Buka boleh gak? Buka aja Ini tapi udah gak kepake lagi? Kamu udah gak kepake? Masih kepake juga? Masih Masih aku pake Cuman sekarang jarang Jarang dipake Karena kemarin si kakak kan udah beliin Yang baru Gak sih Ini Mik pertama kamu berarti yang custom Oh Sang sama mereknya Ini Lip one gue Hahaha Hahaha Kuuu Kau keliatan lah ya Dari casing ini juga udah Kamu suka banget warna pink apa gimana? Ya aku selalu Kok gak ada lestinya? Orang kalo nyanyi kan gini Lesti dong Kamu gimana sih? Ya kan tempatnya gak keliatan Kalo orang foto gimana? Gak tau juga itu keperutukan Atau gak ketutupin Orang kalo binget-binget Begini kan ada namanya disini nih Ya buat dadah dah Iya gak sih? Iya juga Kok gak ada? Gak aja Bisa aja Cuman gak di ring lah Ya Custom mah sekalian Custom ini doang Gue udah nepot Gue udah nepot Ini ceritanya gimana nih miknya bisa mati? Gak tau itu lagi acara ulang tahun Indonesia Ya Terus? Duit sama Papa Phil Tuh 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 Opening lagi tiba-tiba mati aja Jadi kan disana Pas kalo acara gitu kan channelnya suka banyak Penyanyi-penyanyi itu bintang tamunya suka bawa mic sendiri Mungkin entah gimana lah sinyalnya atau apa gitu gak ngerti Jadi mati Tapi dadah doang yang mati? Yang punya dadah doang Yang lain gak mati? Engga Waduh Itu gimana? Kalo penyanyi gimana sih? Udah lagi live terus tiba-tiba alat yang utamanya mati Untungnya duet Untungnya duet Jadi bisa pake barengan yang punya Papa Phil Oh Tapi itu emang Emang sih kalo misalnya kayak kita lagi live pun kita harus Kalo udah kayak gitu harus ini ya Gak boleh panik Gak boleh panik Kalo panik jadi jelek Iya Mau nyanyi nyanyi apa? Abang mau jadi penyanyi Nyanyi apa? Abang mau jadi penyanyi Jangdut ya Hahaha Katanya seneng dia kalo lagi ada dangdutan ya Iya Dia mau pokoknya kalo ada keramaian, kerucuhan, keriuhan, dia seneng Extrovert ya Makin banyak orang Kalo berarti bawa ini mixernya? Iya Mixernya juga bawa sendiri? Iya Ini satu paket Ooooo Ini kalo ke pesawat? Bagasi atau enggak? Oke Bino Oke Bino Hahaha Kan gue gak tau Gak tau Gak tau gue Gak tau gue Ooooo Gak tau kayaknya abis disini ya Iya 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 Terus ada apa lagi barang bersejarah disini? Disini gak banyak Karena Yang sama Bilar Yang sama Bilar Boneka itu Oh boneka itu Pertama kali dia dikasih boneka Udah pacaran belum? Udah udah nikah kayaknya deh Udah nikah belum Oh udah nikah baru dikasih boneka Udah nikah belum Belum Jadi pertama kali dikasih barang apa sama Bilar? Belum deh Belum Belum kan? Belum Dulu Kado ulang tahun sepatu Oh ada Ada sepatunya Mana? Sepertinya Ulang tahun siapa duluan? Kamu dulu atau dia dulu ya? Ulang tahunnya gak bilang dulu Cuman Pas ketemu ini Pas ketemu sama Dede Dan kita udah udah kan belum pacaran Jadi Dede pas kita diketu pacaran Pas pacaran yang dikasih tadi dibuat aku Oh ini 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 hadiah pertama dari Bilar Tuh Terus Wah waduh Kasih apa lagi nih tahun depan? Nikah Tahun depan kasih apa lagi? Apgan Apa tuh? Kak Yang bertiga Kak Iya Terus abis itu Dede ulang tahun lagi udah nikah Udah nikah kan? Udah nikah itu Yang mobil di bawah Udah Terus Bilar ulang tahun Kasih Afgan ya? Terima kasih cinta Terus nyanyi Aduh Dia seneng Tapi emang seneng banget sama Afgan dia Iya dia tuh seneng Kayak gimana sih? Dia seneng penyanyi Seneng musik tapi gak bisa main musik ya? Jadi penyanyi musik bisa kak dia Jangan suruh dia nyanyi aja Hahahaha Shock Apa ya? Sebenernya dia tuh bisa nyanyi cuman Karena suka bercanda-bercanda aja Begitu Jadinya orang tuh ternain set bahwa dia tuh Gak bisa nyanyi Gak bisa nyanyi Gak bisa nyanyi cuman mungkin gak Gak gimana-gimana banget gitu Bisa aja Bisa aja Nah ini adalah boneka dari Bilar juga Oh jemurannya di depan ya? Ya itu jemuran abang L Gimana caranya ke depan nih? Ngomong-ngomong Jadi jendela nanti aku kasih tau ya Dari jendela mana Jadi ceritanya Kok bisa ada disitu Kalau ada yang nyolong Yang nyolong BH Liatan dari kamar Gitu konsepnya Sengaja memang kak begitu Jemuran ini tuh kaget gue Di sini ada HBH dia semua tuh digantungin disini Makanya gue bingung Kok ada Lewat dari mana Ini Ban jendela gak disitu Kenapa gak dibawa atau dimana gitu Ada di atas Ya tapi konsepnya bagus memang Cuman karena nyuciknya disini Kan si Tim kan nyucik mama disini Jadi biar gak jauh Hmm Ini apa salah sebuah inspirasi ya teman-teman ya Ini jangan dicontoh ya Karena mengganggu Pemandangan Mata pemandangan rumah jadinya ya Jadi tidak estet Mata pemandangan rumah jadinya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Mata pemandangan rumah jadinya Bagaimana Tiga Tiga Gak! Si kakak! Bilar suka baca buku? Bilar suka baca buku Gak ada tampangnya juga sih sebenernya Tapi ini beneran Jadi dulu pas zamannya lagi ke Semarang Kita kan suka teleponan Supaya diponyi supaya pagi Dia suka bacain Jadi handphonenya nyala Teleponannya nyala Siapa yang bangun duluan nanti yang matiin Jadi teleponannya cuma dengerin Bilar baca buku? Ya abis ngobrol itu biasanya baca buku Kak, besok malam ini mau Bacain buku apa? Apa yang paling kamu ingat baca bukunya? Karena namanya lagi nyakit Bercanda dia! Yang penting telepon aja sama Bilar Dengerin suaranya Gak perlu tahu isi bukunya apa Ya kan? Aku menyemput cinta Udah jemput dia sampe ujung beru Aku menyemput cinta Perbaiki diri Perbaiki diri untukmu sendiri dan untuknya Jangan menjadi pengecut Kamu memberikan beribu perhatian Tanpa maksud serius untuk menuju pernikahan Ayy Bilar ngomong begini Jangan membangunkan Cintanya tanpa ada keinginan kuat Untuk menikahinnya Ayy Kalau inget sekarang gelih gak sih? Apa? Kalau inget sekarang gelih gak sih? Gak juga ya Gak juga ya? Sampai sekarang harus begitu Aku bisa bahagia Ini udah dibaca semua? Hebat juga bener Bakat terpendam loh Gue gak pernah tahu loh ini loh Baca buku Emang baca buku itu bagus loh Jadi itu salah satu yang bikin Adek kepincut ya Suka baca Suka di domping Dia kan cerit-cerit Dia suka ngobrol Gak berhenti-berhenti ya kalau ngobrolnya Udah cape padahalnya Tapi ya Kalau udah nikah Kalau udah nikah Iya seru ya Ngobrolnya soalnya di tempat tidur ya Gak bisa tuh tumpak di nikah Ampun dua tiga Satu dua tiga Wow itu kalau disitu lihat Pialanya banyak banget Ini Lesti tuh Lapan loh pialanya Satu event Ini yang Ini banyak banget pialanya sih En ecological Eh 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 Yang di rumah belum dibawa kesini Yang mana yang menurut kamu paling the best Yang kamu enci menitu Aduh tenang banget Indografisik Indonesia, karena itu kan ajang penghargaan. Artis penampil terbaik, mantep. Dua tuh, itu dangdut kan? Sama. Kamu dari kecil suka dangdut ya? Iya. Dari kecil? Dari umur berapa tahun? Nyanyi umur berapa sih? Sebenarnya gini. Karena bapak tuh tau, ngeliat, pokoknya Dede ini bisa nyanyi, dia asap. Nggak cuma dangdut doang. Cuman karena di kampung lebih gampang eksplorikan dangdut. Jadinya terus aja sama bapak nyanyi dari pantung ke panggung. Umur berapa itu? Empat, lima? Bener sih. Itu berarti muter-muter gitu. Tapi emang ada keluarga yang suka nyanyi? Nggak ada. Lu doang? Bener-bener kamu doang? Nggak ada yang bisa nyanyi. Waduh. Terus... Gimana ya? Kok bisa nyanyi? Padahal keluarganya nggak ada yang nyanyi. Tapi sudah asa-asanya terus ya? Ada... Tapi mungkin jauh ya? Oh... Terus kemana, 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 kemana? Akhirnya ikut ajang. Nonton sampai habis ya? Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Dan nonton video lainnya di sini. Cya t Cya t